Kembali di Kompasian, Saudara Penyidik Polda Metro Jaya berencana memeriksa Ketua Nonaktif KPK Firli Bahuri sebagai tersangka kesudukan pemerasan terhadap mantan mentan Syahrul Yassilimbo. Hampir seminggu setelah Firli ditetapkan sebagai tersangka, penyidik Polda Metro Jaya Jakarta belum juga memeriksa Firli. Beberapa waktu lalu polisi sempat menyebutkan akan memeriksa Firli. Namun pemeriksaan baru akan dilakukan setelah polisi memeriksa pimpinan KPK, mantan mentan Syahrul Yassilimbo dan juga sejumlah ahli. Atas penetapan ini Firli melawan dan mengajukan pra-peradilan. Sidang perdana pra-peradilan akan digelar pada tanggal 11 Desember mendatang. Lalu bagaimana dan kapan Ketua Firli Bahuri akan diperiksa pihak kepolisian atas dugaan kasus pemerasan terhadap mantan mentan? Kita tanyakan langsung pada Jurnalis Kompas TV, Renata Panggalo di Polda Metro Jaya Jakarta. Renata, hingga saat ini apakah pihak kepolisian telah memberikan informasi terkait dengan jadwal pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Firli Bahuri sebagai tersangka? Terima kasih. 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 Terima kasih.